Setelah 35 tahun mengabdi sebagai prajurit TNI Angkatan Darat, akhirnya Mayor Jenderal TNI Eka Wiharsa harus berpisah. Berdasarkan siaran resmi dilansir FIFA Militer pada selasa 12 Oktober 2021, ia resmi meninggalkan TNI Angkatan Darat karena sudah memasuki masa purna tugas. Mayor Jenderal TNI Eka Wiharsa pensiun dengan jabatan terakhir sebagai asisten operasi Kepala Staff TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa. Dan jabatan itu kini diemban oleh Mayor Jenderal TNI Ainur Rahman. Mayor Jenderal TNI Eka Wiharsa merupakan lulusan akmil tahun 1986 dari Satuan Infanteri. Mayor Jenderal TNI Eka Wiharsa pernah menjabat beberapa posisi penting di TNI Angkatan Darat, diantaranya ia pernah menjabat sebagai Dandin 1001 Kuala Kapuas tahun 2003, Dandin 1007 Banjarmasin pada tahun 2004, dan Rem 171 Praja Vita Tama 2011-2012, dan Gubernur Akmil tahun 2018 menggantikan Meijan TNI Eka Margiono saat itu. Ia merupakan otak operasi Militer Kepala Staff TNI Angkatan Darat, hal itu dikarenakan beliau memiliki pengalaman memimpin pasukan tempur. Tercatat, Meijan TNI Eka pernah menjabat wakil komandan pasukan elit TNI Angkatan Darat, yaitu Yonif Lintas Udara 501 Kosrat, dan pernah menjabat komandan Yonif Rider 600 Modang.